Akibat proses belajar mengajar tata buka di tahun ajaran baru 2020 hingga 2021 ditiadakan, sejumlah tokoh seragam sekolah di Pasar Senen Jakarta Pusat yang biasanya sudah ramai diburu pembeli, saat ini terlihat sepi. Syahriel merupakan salah satu penjual seragam sekolah yang merasakan dampak pandemi. Menurutnya, sejak berjualan pada tahun 1983 di Pasar Senen, baru tahun ini ia merasakan kerugian yang cukup besar. Tahun lalu, ia bisa menjual seribu pasang seragam sekolah saat memasuki tahun ajaran baru di bulan Juni dan Juli. Namun, tahun ini ia hanya mampu menjual tiga pasang seragam sekolah per minggu. Belum ada sampai saat ini, belum ada tanda-tanda. Ya, karena anak-anak yang masuk baru itu belum ke sekolah, jadi belum beli seragam. Orang tua belum pada beli seragam. Kita sebagian udah ngelain, sebagian langganan juga udah tahu. Jadi sistemnya itu, kita kalau sekarang apa namanya itu dengan media sosial ini, jadi udah melalui itu. Nah, jadi ada ya, tapi kalau untuk yang datang ke toko, sekarang belum ada. Sepinya pembeli membuat Syahrial terpaksa merumahkan lima orang karyawannya. Untuk menutupi modal usaha, rata-rata penjual seragam sekolah kini memasarkan dagangannya lewat toko belanja online dan sosial media. Agar tetap menerima keuntungan, penjual tak lagi hanya menjual seragam sekolah dengan beralih menjual berbagai jenis pakaian, seperti baju safari, jelana, dan jaket. Ya, menutupi sih, cuma kalau rugi sih itu pasti ya, karena kan nggak semua ke-cover. Dan mereka kan hanya belajar online pun pakai seragam hanya tertentu. Misalnya kayak hari Seninnya kah, atau ada hari upacarannya kah, itu aja. Para pedagang berharap pandemi ini segera berakhir. Selain memberi dampak kesehatan, pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai berimbas pada ekonomi masyarakat.